Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Abdul Abdul Channel Semoga berdari ini kita senang biasa dalam lindungan Allah SWT Dan juga semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Sehingga berdari ini kita bisa melaksanakan tugas dan pertinitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing Semoga keberjamanan, semoga berbahagia Banyak kesempatan yang berbahagia ini saya membagikan tentang 4 fakta Tentang lagu kebangsaan Indonesia yang diparodikan 4 fakta soal video viral parodikan lagu Indonesia Raya Yang telah ditulis oleh Devira Prastiwi pada tanggal 28 Desember 2020 pada pukul 13.03 WIB Liputan 6.com Jakarta Viral sebuah video parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya di sosial media Akun penyebar video tersebut diduga milik warga negara Malaysia Pada video parodi itu lirik lagu Indonesia Raya diubah oleh pelaku menjadi kata-kata yang provokatif Selain itu burung garuda yang menjadi simbol negara Indonesia diganti menjadi ayam Pemerintah Malaysia pun angkat bicara lewat kedutaan besarnya yang ada di Jakarta Pihak terkait menyampaikan pernyataan resmi Apabila konten tersebut dihunggah oleh warga Malaysia Maka langkah tegas akan diambil oleh pemerintah Malaysia Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Tulis pernyataan tersebut di akun twitter Senada juga bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Waisesah mengatakan investigasi pelecehan lagu-lagu Yaitu dilakukan kepolisian Malaysia sejak Sabtu 26 Desember 2020 Berikut fakta-fakta terkait viral video parodi lagu kebahagiaan Raya di sosial media dihimpun leikutanam.com Dua video yang perjudikan lagu kongsian raya viral di media sosial Beli juga akun penyebar video tersebut Pilih warga negara Malaysia Dalam video parodi lagu-lagu kebahagiaan Duga pelaku melakukan perubahan dalam bentuk lirik Tiap kata diubah menjadi mengandung kata-kata pro atau provokatin Bukan berarti itu saja Burung Garuda yang menjadi simbol negara Indonesia Juga diganti menjadi ayam Dalam rekaman video itu juga terlihat kalimat Bindika Tunggalika yang ditulis secara terbalik Pengguna media sosial Indonesia mengecam tindakan tersebut Dalam kolom komentar banyak pihak yang menyarankan Agar video berisik pesan provokatif Di parodi lagu-lagu kebahagiaan Yaitu direpot Siapapun okum tersebut Saya yakin segera ditangkap Tolong jangan diampuni Tindak tegas ini menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia Tulis akun Lalu warga Indonesia Please ya jangan buat balik lagu kebangsaan manusia jadi parodi Tunjukkan bahwa Indonesia lebih bisa berpikir cerdas Tulis akun anggun permatasona Aku orang Malaysia Aku kecewa Sikap individu yang menghina Indonesia Tulis hiper Malaya Ini video yang bersumber dari akun asli tersebut Terpantau tak bisa diakses kembali Namun masih ada sejumlah akun yang menyimpan Dan membagikan ulang di situs pemutar video Pemerintah Malaysia angkat suara terkait video parodi lagu Indonesia Raya Yang viral di media sosial Lewat kedutaan besarnya yang ada di Jakarta Pihak terkait menyampaikan pernyataan resmi Dalam sebuah pernyataan Kedubes Malaysia menyampaikan bahwa Pihaknya telah memproses hal ini ke pihak bangunan Apabila konten tersebut diunggah oleh warga Malaysia Maka langkah tegas akan diambil oleh pemerintah Malaysia Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Tulis pernyataan tersebut di akun twitter Atmjembjkd Pemerintah Malaysia juga menyebutkan bahwa Pihaknya mengutuk keras segala bentuk provokasi negatif Termasuk upaya atau niat untuk mempengaruhi hubungan bilateral Kedua negara yang selama ini terjalin antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia Kemlu sebut Polisi Malaysia lakukan investigasi Kementerian luar negeri Kemlu menyatakan Kepolisian Malaysia tengah melakukan investigasi Terkait video yang beredar di media sosial yang mendiskreditkan Republik Indonesia Video tersebut berisi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang liriknya diubah dengan kata-kata provokatif Jurubicara kementerian luar negeri Tuku Hoisa mengatakan Investigasi pelecehan lagu Indonesia Raya itu dilakukan kepolisian Malaysia sejak Sabtu 26 Desember 2020 Berdasarkan laporan ke BRI-KL Pihak kepolisian Malaysia sedang melakukan investigasi hal ini Investigasi kemarin Ujar Tuku kepada Merdeka.com Minggu 27 Desember 2020 Tuku tidak berkomentar banyak terkait lokasi pembuatan konten video parodi lagu Indonesia Raya yang diduga dari Malaysia itu Kita tunggu hasil investigasinya ya Jelas Tuku TPR minta Malaysia lakukan langkah konkret Kokil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengecam dan mengutuk keras penghinaan dan pelecehan lagu Indonesia Raya di akun Youtube MG ASEAN Yang mengaku berasal dari Malaysia Aziz Samsudin mendesak kedubes Malaysia untuk Indonesia dapat mengambil langkah konkret Tetap mengungkap aktor di balik parodi lagu Indonesia Raya yang dapat menimbulkan efek buruk bagi hubungan bilateral kedua negara Malaysia harus dapat menangkap pelaku dan mengumumkan secara resmi Ini sebuah penghinaan terhadap simbol negara bangsa Indonesia Lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan salah satu empat simbol negara selain bendera bahasa dan lambang negara Kata Aziz Samsudin dalam keterangannya Senin 28 Desember 2020 Politikus Kulkar itu meminta kementerian luar negeri serta institusi negara yaitu Badan Siber dan Sandi Negara BSSN dan Badan Intelijen Negara BIN dapat melakukan komunikasi dan koordinasi serta mengambil langkah tegas dan terukur terhadap permasalahan tersebut Kemenlu harus tegas menyampaikan nota diplomatik mengirimkan surat protes kepada pemerintah Malaysia Dan pihak BSSN serta BIN dapat segera bekerja melakukan investigasi dan menggali informasi terhadap motif tersebut Antara negara tetangga perlu saling menghormati Tutur Aziz Itulah tentang 4 fakta Dari video yang viral parodikan lagu Indonesia Raya Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati